Topik yang akan kita bahas kali ini adalah Bebas dari Masturbasi Meskipun banyak ahli sekskologi berpendapat bahwa Masturbasi syah-syah saja Bahkan sangat dianjurkan supaya menghindari perilaku seks buruk Kita sebagai orang percaya tentu akan menolak pendapat ini Manusia diciptakan Tuhan bukan untuk melakukan seks dengan dirinya sendiri Melainkan dengan pasangan nikahnya Selain itu, orang yang sedang bermasturbasi Tentu akan membayangkan orang lain dalam ima dijinasinya Dan Yesus menyebut hal ini sebagai dosa perjinahan Bagaimana kita bisa mengatasi kebiasaan ini? 1. Hentikan segala bentuk pornografi dalam hidup kita 2. Jangan berpikir bahwa kebiasaan buruk ini akan berhenti dengan sendirinya ketika kita menikah 3. Jaga pikiran kita dari fantasi-fantasi seksual 4. Lakukan banyak olahraga 5. Usahakan memiliki tempat untuk bergaul 6. Belajar hidup takut akan Tuhan Pertemu kita dalam topik yang lain Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin